Haleluya, shalom anak-anak muda, Tuhan luar biasa saudara, kita masih boleh bersama-sama beribadah seperti ini kita perlu bersyukur. Nah saudara ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita, kita mesti nangkep saudara. Ya lewat PSBB ini saudara, dimana kita saudaraku mengalami hal-hal yang gak nyaman. Kita saudaraku mungkin gak biasa seperti ini, tapi tahukah saudara Tuhan mau melakukan sesuatu lewat PSBB ini saudara. Dimana dia sedang membawa gereja saudaraku kepada rencananya yang luar biasa, gereja yang sejati seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah saudara karena itu sebagai anak muda kita mau tahu saudaraku bagaimana kita saudaraku menjadi seperti yang Tuhan kehendaki itu. Nah gereja itu seperti apa saudara? Apa ya hal yang paling penting dari gereja itu sebenarnya apa saudara? Nah saudara Tuhan mau bawa kita kembali ke esensinya. Nah mari kita lihat saudaraku di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan mau membawa kembali gereja mempraktekkan yang namanya ibadah sejati saudara. Nah apa itu ibadah sejati saudara? Jadi banyak sekali kita saudaraku berpikir ibadah itu seminggu sekali. Kita kumpul, datang ke tempat yang saudaraku acara seperti celebration gitu ya. Kita datang, kita duduk sedikit, berdiri sedikit, nyanyi sedikit, saudara angkat tangan sedikit, kasih duit sedikit, ngantuk sedikit dan tidur sedikit. Saudara bukan gereja yang beribadah, bukan seperti itu saudara. Tetapi saudaraku ibadah itu gaya hidup tiap hari. Coba bayangin saudaraku, jemaat mula-mula tiap hari loh kumpulnya saudara. Tiap hari apa yang mereka lakukan saudara. Nah itu mereka praktek sebenarnya Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Nah saya ceritakan aja apa itu Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke delapan. Nah yang pertama saudaraku mereka belajar mempersembahkan tubuh, tubuh mereka saudara. Dipersembahkan kepada Tuhan tiap hari sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kenapa tubuh mesti dipersembahkan saudara? Karena tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena tubuh kita saudaraku adalah baik roh kudus. Karena ini baik roh kudus saudaraku. Roh kudus berdiam di dalamnya. Jadi kita mesti saudaraku persembahkan tubuh kita supaya roh kudus saudaraku yang menguasai tubuh kita. Supaya kita tinggal di hadirat Tuhan selalu. Karena kan ini tempat kehadiran Tuhan. Cuman kita suka gak sadar dia hadir dalam hidup kita. Nah kita mesti sadar dia hadir. Nah konsep ini saudara namanya koramdeo. Kita hidup di hadapan hadiratnya. Itu koramdeo. Koram artinya apa saudaraku? Di hadapan wajah Allah. Itu artinya saudara. Di hadapan wajah Allah. Jadi saudara karena tubuh kita ini milik Tuhan. Kita mesti persembahkan bilang begini. Tuhan pakailah tubuhku ini. Supaya dia tiap hari Tuhan ketika dia hidup, dia hidup di hadapanmu Tuhan. Dia hidup di hadiratmu. Jadi saudara ibadah sejati itu apa? Ibadah sejati itu sederhana saudara. Tiap pagi kita bangun saudaraku kita tinggal di hadiratnya. Kita mandi, mandi di hadiratnya saudara. Kita nanti pergi ke sekolah, kita tinggal di hadiratnya. Lagi naik bis mungkin, naik saudaraku mikro led misalnya saudaraku kita ada di hadiratnya. Ketika kita saudaraku sedang belajar, belajar di hadiratnya. Ketika-tika sedang main saudaraku lihat gadget, kita tinggal di hadiratnya. Nah kalau anak Tuhan tinggal di hadirat Tuhan saudara, maka dia gak mungkin saudaraku melakukan dosa. Jadi gak mungkin saudaraku dia melihat yang macam-macam saudaraku ya. Nah misalnya saudara, kalau orang lihat gadget saudara, gak mungkin kan begini saudara. Ya gak mungkin kan, pasti begini kan kalau orang lihat-lihat apa, lihat iPadnya misalnya. Begini kan saudara, tapi kalau kita begini saudara, kita gak berani sembarangan lihat saudara. Ya kan karena kita tinggal di hadirat Tuhan. Nah saudara, dimanapun kita berada kita tinggal di hadirat Tuhan. Waktu kita praktekkan ini saudara, wow kita dapat kekuatan dari Tuhan. Hadirat Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita saudaraku anak muda, kita melakukan apapun kita akan berhasil. Karena kita melakukannya di hadirat Tuhan. Nah itu poin pertama. Poin kedua ketika kita udah persembahkan tubuh kita untuk tinggal di hadirat Tuhan. Maka roh kudus ambil alih tubuh ini saudara. Karena ini baiknya kan, dia ambil alih saudara. Nah waktu dia ambil alih saudara, maka dia mau berkuasa atas hati kita saudara. Nah tempat tinggalnya roh kudus itu di hati kita saudara. Ya disitulah dia ingin ya memerintah seluruh kehidupan kita saudara. Nah karena ini tubuh kita saudaraku adalah baik alah. Berarti dia rumahnya roh kudus saudara. Jadi hati kita itu mirip rumah saudara. Ya itu seperti rumah ada ruang-ruangnya saudara. Nah banyak orang saudaraku mereka hanya mengizinkan Tuhan sebagai apa saudaraku? Tinggal di ruang tamu. Kesian ya Tuhan Yesus tinggal di ruang tamu. Dibiarin lagi gak diajak ngobrol. Ya dia duduk disitu udah lama saudara. Ya kita asik sendiri di rumah itu saudara. Kita gak memperdulikan dia. Padahal dia yang memiliki rumah kita saudara. Dia yang punya rumah. Ya yaitu hidup kita. Maukah saudara hari ini izinkan dia masuk ke ruang-ruang hidup kita saudara? Dia mau masuk kemana? Dia mau masuk ke ruang keluarga. Ini hubungan kita. Hubungan dengan papa, hubungan dengan mama, hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Seringkali ruang keluarga kita sepi. Gak ada orang ngobrol-ngobrol disitu. Biar Tuhan masuk kesitu saudara. Kalau Tuhan Yesus masuk kesitu. Maka dia akan sembuhkan banyak hubungan-hubungan. Maka banyak saudaraku anak-anak Tuhan yang lakukan ibadah sejati. Tuhan pulihkan. Hubungan sama papa, hubungan sama mama. Hubungan sama saudara-saudara. Disembuhkan, dipulihkan. Nah dia juga mau masuk saudaraku ke ruang dapur kita. Ruang makan kita. Ini bicara tentang ruang appetite kita. Ruang selera kita. Dia mau lihat makanan apa yang kita makan. Dia mau lihat saudaraku selera kita yang paling dalam apa. Apakah selera kita saudaraku adalah hal-hal duniawi? Maka Tuhan Yesus bilang, rubah makananmu. Habis makan apa Tuhan? Makanlah makanan aku. Hah? Tuhan punya makanan? Iya. Tuhan bilang, aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Karena makananku adalah melakukan kehendak. Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu saudara? Itu adalah misi. Apa itu? Menjangkau jiwa. Ya apakah kerinduan saudara jangkau jiwa? Saudara kalau lihat jiwa yang hancur masih ada belas kasihan. Apakah saudara ingin melayani jiwa-jiwa? Banyak anak muda gak punya beban ini saudara. Kenapa? Karena dia gak izinkan Tuhan masuk ke dalam ruang makan dan ruang dapurnya. Tuhan juga mau masuk kemana saudara? Lebih dalam lagi. Ke ruang tidur. Ini hubungan yang paling dekat. Hubungan pernikahan adalah hubungan yang paling dekat. Saudara sebagai anak muda. Apakah saudara mempersiapkan diri untuk satu saat saudaraku? Kita akan menikah dan bahagia. Saudara tapi banyak anak muda saudara. Hubungan pernikahannya gak benar nantinya saudara. Tergantung dia mempersiapkannya sekarang bagaimana. Maukah saudara menjadi seorang anak muda yang menjaga kekudusan? Yang tidak sembarangan melakukan dosa-dosa seksual saudara. Anak muda banyak yang udah rusak hidupnya saudaraku dengan dosa seksual. Sehingga nanti kalau dia menikah saudaraku dia pernikahannya gak kudus. Ya kenapa saudaraku? Ya karena saudaraku dia gak jaga kekudusan. Saudara makanya saudara yang sedang tunangan. Mari kita jaga kekudusan. Jangan saudaraku kita melakukan dosa-dosa seks sebelum pernikahan. Nanti pernikahan kita saudaraku tercemar. Alkitab bilang jangan mencemarkan tempat tidur. Mari kita jadi anak muda yang radikal saudaraku. Yang mempersiapkan pernikahannya dengan baik saudaraku. Yang tidak sembarangan pacaran hidup saudaraku rusak. Akhirnya saudaraku pernikahannya nanti rusak. Tuhan mau masuk ke ruang itu saudara. Tuhan juga mau masuk saudaraku ke WC kita. WC kita saudaraku seringkali bau. Gak pernah di flash. Tuhan mau saudaraku supaya dia bersihkan. Ini bicara tentang hati nurani kita. Apakah hati nurani saudar kotor? Sehingga saudaraku gak bisa denger suara Tuhan. Tuhan mau bersih hati nurani kita. Dibersihkan. Caranya kita mesti terbuka. Naku dosa. Biar darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa saudara. Kalau kita hidup dalam terang. Nah saudara dia juga mau masuk kemana saudara? Wow ke ruang perpustakaan kita. Nah ini ruang pikiran kita saudara. Karena disitu berisi pengetahuan-pengetahuan. Tuhan mau lihat ini pengetahuan yang disimpen apa ya? Apakah pengetahuan-pengetahuan yang tidak sesuai dengan kendak Tuhan saudara? Pengetahuan-pengetahuan yang sia-sia. Pengetahuan-pengetahuan yang melawan Allah. Banyak tuh anak muda saudara. Dia simpen itu dari apa yang dia lihat di dunia ini. Ya lewat medsos selalu saudaraku dia lihat ini. Saudara apa yang terjadi saudaraku? Maka anak-anak muda perlu izinkan Tuhan masuk ke pikirannya. Untuk mengubah pikirannya. Dan Tuhan juga mau rubah imajinasi kita. Karena di ruang perpustakaan seringkali kita tempel poster saudara. Wow ada pria saudara. Posternya wanita miskin. Ya saudara. Sakin miskinnya bajunya kurang. Atau enggak ada bajunya saudara. Wow dia lihat terus itu. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya habis. Nah itu dia saudara. Karena dia terus lihat gambar-gambar itu saudara. Dia renungkan itu. Dia imajinasikan gambar-gambar enggak senono itu saudara. Maka saudara. Akhirnya dia terikat. Ketagihan lihat pornografi. Ketagihan saudaraku lihat ya. Film-film seperti itu. Video-video seperti itu. Saudara akhirnya pikirannya tercemar. Tuhan mau kita bersih pikirannya saudara. Ijinkan dia masuk di situ. Baru kita bisa lepas dari dosa-dosa ini saudara. Ya. Itu dosa anak muda banyak. Saudaraku apa lagi? Tuhan mau masuk ke ruang yang. Oh saudaraku ini ruangan saudara enggak suka masuk ke sana. Karena gelap, kotor, bau, budang. Nah ini apa saudara? Kalau dalam diri kita ini adalah ruang apa saudaraku? Memori bawah sadar kita. Tempat kita menyimpan memori-memori masa lalu. Tempat kita menyimpan luka-luka masa lalu. Sakit hati masa lalu. Trauma-trauma masa lalu. Tuhan mau masuk saudaraku ke ruangan itu. Membersihkan kita. Menyembuhkan kita. Melepaskan kita dari ketakutan. Dari luka. Dia mau sembuhkan kita saudara. Berapa banyak saudara hari ini? Pikiran bahwa sadaranya sangat-sangat banyak lukanya saudara. Sangat banyak traumanya. Saudara hidupnya minder. Enggak punya keyakinan. Enggak punya saudaraku confident. Saudara anak muda yang minder. Karena saudara sering dibully oleh teman-teman saudara. Atau mungkin saudara sangat terluka sama orang tua saudara. Orang tua saudara tinggalkan saudara. Orang tua saudara abuse saudara. Orang tua saudara tidak peduli sama saudara. Orang tua saudara bahkan melukai saudara. Menyakitkan. Tapi Tuhan sangat mengasihi engkau saudara. Karena tubuhmu hatimu milik dia saudara. Ijinkan dia masuk ke area itu. Supaya saudara disembuhkan oleh dia. Saudara mau. Saudara itulah ibadah sejati. Roma 12 ayat 2. Ijinkan dia masuk ke ruang-ruang hati kita. Supaya dia memperbaharui pikiran-pikiran. Perasaan-perasaan. Dan perilaku-perilaku kita. Dan poin yang ketiga dari ibadah sejati saudara. Kita gak bisa lakukan sendirian. Ibadah sejati itu perlu dilakukan bersama-sama. Itulah Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Karena itu bicara soal tubuh. Kita melakukannya sama-sama sebagai tubuh Kristus. Kalau kita melakukannya sama-sama dasyat saudara. Anak-anak muda kita praktek ini saudara. Tiap hari mereka koram deo. Tinggal di hadirat Tuhan. Terus nanti tiap hari roh kudus munculin saudara. Pikiran apa yang gak benar dia munculin. Nah kemudian mereka diskusi. Mereka praktek kompak sama-sama. Dua tiga orang praktek ini ibadah sejati. Wow. Terus mereka sharing. Tuhan nyatakan apa hari ini. Aduh Tuhan nyatakan. Saya kenapa kayak gini suka minder itu. Karena dia ingetin saya. Waktu saya dulu pernah dibully sama teman saya. Saya pernah dihina. Saya pernah dilecehkan. Saudara mereka cerita itu. Di dalam kompak itu. Saling membangun. Saling tolong-menolong. Supaya mereka sembuh. Saudaraku ada anak muda yang saudaraku sangat luka. Ya bahkan saudaraku dia luka itu karena waktu di kandungan mamanya dia udah dibuang. Tapi dasyat waktu praktek ibadah sejati saudara. Itu bisa diingatkan Tuhan dan dibawa sampai ke kandungan mamanya. Bahkan dikasih lihat dengan jelas. Bagaimana mamanya menolak dia. Bagaimana mamanya mau bunuh dia waktu dia di kandungan. Mau di aborsi. Saudara hari itu dia nangis. Hari itu saudaraku Tuhan bilang ampuni mama kamu. Pantes dia gak bisa deket sama mamanya. Pantes dia gak pernah bisa saudaraku intim dengan mamanya. Tapi hari itu dia mengampuni mamanya. Hari itu dia mulai mengalami hubungan yang dipulihkan. Saudara hari ini izinkan Tuhan masuk ke seluruh ruang hidupmu. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda saudaraku. Dia senang karena punya rumah baru. Rumahnya 10 kamar. Ada 10 di atas. 5 kamar di atas. 5 kamar di bawah. Dia senang saudaraku punya rumah ini. Maka dia undang Tuhan Yesus masuk. Dia bikin pengucapan syukur. Mari masuk. Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus bilang kamu undang aku. Ya Tuhan rumahku ini perlu Engkau. Karena kalau Engkau gak ada rasanya gak komplit rumahku ini. Tuhan terima kasih Engkau sudah datang ke rumahku. Tolong Tuhan. Aku berikan sebuah kamar kepada Engkau. Tuhan supaya Engkau terima dengan sungguh hati. Inilah Tuhan persembahanku. Kamar yang satu. Tuhan bilang terima kasih. Karena Tuhan gak pernah maksa. Tuhan tinggal di kamar itu saudara. Wah anak muda ini senang saudara. Anak muda ini pikir wah Tuhan udah ada di rumahku. Pastilah dia melindungi aku. Eh saudaraku tiba-tiba ada yang ketok pintu. Dia pikir ini siapa. Dia baru buka. Ternyata si iblis. Si iblis masuk serang dia. Hantam dia saudaraku. Wah dia ketakutan. Dia teriak Tuhan. Tolong Tuhan tolong. Eh tapi gak ada pertolongan dari Tuhan. Heran dia kenapa ya. Padahal ini rumah kan udah kuserahkan. Kepada Tuhan satu kamar. Saudara hari itu dia dipukulin sama iblis. Dia dorong iblis keluar dan dia lari ke kamar Yesus. Dan dia bilang Tuhan kenapa teganian di kau. Kenapa aku perang lawan setan kau tidak bela aku. Tuhan bilang begini saudara. Masalahnya. Setan ya dia gak ke kamar aku. Dia cuma ke kamar kamu. Coba kalau dia ke kamarku. Aku bela. Karena engkau hanya serahkan satu kamar. Ya kamar ini aja yang aku lindungi. Oh anak muda yang bilang jadi Tuhan hitungannya. Kalau gitu gimana kalau saya kasih lima kamar sama Tuhan. Saya lima kamar. Fifty-fifty. Tuhan bilang terima kasih. Dia gak pernah maksa. Apa yang terjadi saudara? Wah berulang lagi. Ada ketukan pintu. Dia buka pintu. Setan udah masukin kakinya. Dia bilang ketemu lagi nih saudara. Langsung apa yang terjadi saudara ku. Dia hantam lagi anak ini. Dan setan tahu saudara ku. Kamar mana yang milik Yesus. Kamar mana yang bukan milik Yesus. Dia main-mainnya ke kamar yang bukan milik Yesus. Makanya saudara ku. Hancur anak muda ini saudara. Dia diserang iblis hancur. Akhirnya saudara ku dia sadar. Aduh dia sadar. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku gak pernah serahkan semuanya Tuhan. Rumahku ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Mulai hari ini aku bertobat. Ini Tuhan aku serahkan. Ya sepuluh kamar semuanya. Termasuk gudangnya. WC-nya. Ruang makannya. Ruang tamunya. Semua aku serahkan. Ini sertifikatnya Tuhan. Ini kuncinya. Malam itu saudara. Dia tidur di sofa anak muda ini. Saudara waktu dia tidur. Jam tiga pagi dia dengar lagi ketukan pintu. Dia gemetar. Dia pikir mati aku. Aduh. Ini pasti. Setan lagi. Setan lagi. Tapi sebelum dia menjawab pintu itu saudara. Dia dengar suara di belakang. Dia bilang. Tunggu sebentar. Karena ini rumahku. Akulah yang harus jawab pintu ini. Wow. Tuhan Yesus jalan saudara. Menuju pintu dia ikut Tuhan Yesus saudara. Nah iblis di luar lagi ketuk pintu. Goblok. Buka pintu. Goblok. Tiba-tiba Tuhan buka lebar-lebar saudara. Tuhan bilang. Mau cari siapa kamu. Begitu setan lihat Tuhan Yesus saudara. Langsung pucat mukanya. Langsung begini. Salah alamat. Oh maaf ya. Sejak hari itu saudara. Dia gak berani balik lagi. Kenapa dia tahu itu rumah. Sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Sepenuhnya saudaraku. Semua ruang-ruang. Udah jadi milik Tuhan Yesus. Dia gak bisa serang lagi. Saudara. Kalau semua ruang hidupmu diserahkan sama Tuhan. Iblis gak punya tempat lagi. Tapi kalau saudara cuman serahkan sembilan. Yang satu ruangan. Bisa diserang iblis. Jangan kasih tempat buat iblis. Mari kita serahkan seluruh ruang-ruang hidup kita saudara. Mari kita berdoa Tuhan. Tuhan biarlah kami Tuhan. Kami jadi seperti anak muda tadi yang bertobat. Yang serahkan seluruhnya Tuhan. Ruang-ruang hidupnya. Supaya engkau mengontrolnya. Engkau jadi Tuhan. Engkau penguasanya. Tuhan biarlah kami Tuhan hari ini Tuhan. Dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Sudara mari kita mau terima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Biarlah anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam roh kudus menyertai saudara dari sekarang. Sampai selama-lamanya. Pergilah. Tuhan mengutus saudara menjadi berkat. Dalam nama Yesus kita terima berkat dan pengutusan ini. Amin.